Halo semuanya, selamat datang kembali di Serpa Coding. Pada seri tutorial kali ini kita akan membahas mengenai alur belajar Next.js, di mana dalam video ini kita akan khususkan bagaimana sih alur pembelajaran dari Next.js. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama, kita akan memahami routing. Nah, di dalam routing sendiri, ada beberapa poin yang harus kita pelajari dan kita pahami untuk bisa membuat aplikasi di dalam Next.js. Yang pertama, page-based routing. Di mana page-based routing ini, ketika kita membuat suatu file, bakal file tersebut akan bisa kita akses di dalam URL dengan nama file tersebut. Selanjutnya ada nested route. Nah, nested route ini hampir sama, tetapi di dalam implementasinya terdapat tambahan dari folder. Jadi, misalnya kita punya folder page, nah di dalamnya kita membuat folder baru, yaitu about, lalu slash index, nah maka about tersebut yang akan diakses dan disebut sebagai nested route. Selanjutnya, dynamic route. Lalu, terdapat juga nested dynamic route. Jadi, dynamic itu ketika kita mengakses suatu ID di dalam sebuah halaman, maka itu disebut sebagai dynamic, atau detail dari produk misalnya. Nah, kalau nested dynamic route adalah perpaduan antara nested route dan juga dynamic route. Oke, poin selanjutnya yang harus kita pahami yaitu cache all route. Lalu, ada link component. Selanjutnya juga, programmatic navigation. Dan yang terakhir, ada custom 040 page, di mana ini digunakan ketika route yang kita akses itu memang tidak ada, jadi nantinya tidak akan menampilkan halaman kosong, ataupun tidak akan menampilkan error, tapi akan menampilkan halaman 404 page. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua, kita akan membahas mengenai pre-rendering dan data fetching. Ini merupakan poin kedua ya, teman-teman, setelah kita memahami penerapan dari route. Nah, lalu apa sih yang akan kita belajar ini dalam pre-rendering dan data fetching? Yang pertama, ada pre-rendering. Oke, yang kedua, ada static generation. Yang ketiga, ada get static proof. Dan yang keempat, kita akan belajar mengenai static generation bersama dynamic parameter. Nah, yang kelima, yaitu get static path. Selanjutnya, ada incremental static generation. Oke, dan selanjutnya juga, kita akan belajar mengenai server side rendering di dalam next.js. Dan yang terakhir, kita akan melakukan get server side proof. Oke, dan juga ada client-side data fetching. Nah, jadi ini teman-teman yang akan, poin-poin yang akan kita bahas di dalam seri tutorial next.js. Di dalam modul kedua, yaitu pre-rendering dan data fetching. Oke, kita lanjut ke dalam API route. Lalu, apa saja sih yang akan dipelajari dalam API route? Yang pertama, ada file base route. Yang kedua, kita juga akan melakukan handle get dan post request. Di mana nantinya kita akan membuat suatu route API, teman-teman. Dan kita akan mengimplementasikan dari get dan post tersebut. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai dynamic API route. Lalu, ketika kita sudah memahaminya, kita akan masuk ke dalam handle, put, atau path, dan delete. Nah, di mana put ini biasanya digunakan untuk mengubah suatu data, dan delete itu untuk melakukan penghapusan dari data. Nah, selanjutnya ada catch all. Nah, di dalam poin keempat, kita akan masuk ke dalam styling, teman-teman. Lalu, apa sih yang akan kita pelajari di dalam styling? Yang pertama, ada global styles. Yang kedua, ada komponen style. Dan yang ketiga, kita juga nanti akan mencoba menerapkan sas support. Nah, selanjutnya, ketika kita sudah memahaminya sas support, maka kita akan masuk ke dalam CSS in JS atau javascript solution. Jadi, nantinya kita akan membuat suatu CSS di dalam javascript. Nah, pada modul kelima, atau pembahasan kelima, yaitu kita akan masuk ke dalam MIS atau MISC. Nah, ada beberapa poin yang akan kita pelajari di dalam MIS. Yang pertama, kita akan bekerja dengan apps.js, di mana file ini yang nantinya sebagai perantara atau sebagai file utama yang mengatur berjalanan suatu aplikasi. Lalu, terdapat head component. Selanjutnya, image component, di mana nanti kita akan mencoba membuat suatu komponen image. Poin selanjutnya, yaitu absolute import dan modul part. Lalu, kita juga akan mempelajari static HTML, export. Dan kita akan mencoba bekerja dengan typescript. Setelah kita sebelumnya belajar dengan JS atau javascript. Nah, lalu terdapat juga preview mode, redirect, teman-teman, dan juga environment. Nah, jadi di dalam MISC ini, berikut merupakan poin-poin yang akan kita pelajari di seri tutorial Next.js kali ini. Oke, kita akan masuk ke dalam modul ke-6, yaitu authentication. Nah, dalam authentication sendiri, ada beberapa poin tentunya. yang pertama ada Next.js. Yang pertama ada Next.out.library. Jadi, ini merupakan suatu library ya, untuk melakukan suatu authentication, bawaan dari Next.js. Selanjutnya, kita juga akan belajar mengenai Out.Provider.setup. Lalu, kita akan coba buat nih, untuk seek in dan seek out mengenai user ya, jadi ketika kita login ataupun kita log out. Nah, selanjutnya, terdapat juga client-side authentication. Lalu, terdapat juga server-side authentication. Nah, poin selanjutnya, kita juga akan belajar mengenai API Route Authentication. Jadi, di mana API yang nanti kita buat nih, API Route-nya, akan dilakukan suatu pengamanan dengan menggunakan authentication. Nah, securing page client-side. Lalu, securing page server-side. Dan yang terakhir, kita akan belajar mengenai database. Nah, teman-teman, jadi di dalam modul 6 kali ini, kita akan belajar nih, poin-poin tersebut di dalam seri tutorial kali ini ya. Jadi, semuanya, baik itu dari modul 1 sampai pun modul 6, kita akan bahas di dalam tutorial, seri tutorial Next.js kali ini. Oke, akan banyak sekali nih, teman-teman, video yang akan kita pelajari nih, dan akan saya buat tentunya. mungkin bisa sampai berpuluh-puluh ya, teman-teman, untuk membahas mengenai modul 1 sampai 6. Oke, tetap di channel ini, teman-teman. Jangan lupa, like, comment, dan subscribe, teman-teman, supaya mendapatkan informasi mengenai video terbaru yang dipublish. Oke, terima kasih, teman-teman telah berkunjung dan menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.